Halo apa kabar, baik-baik saja Assalamualaikum, ini dia acara yang udah lama kalian tunggu-tunggu Acara yang level kerennya ini rata kanan Acara yang udah lama diworo-woroin dan baru aja terrealisasikan Ibarat pepatah, bisulin jebrot Nah gue kasih tau gambaran dikit ya Jadi acara yang satu ini sudah direncanakan kurang lebih 6 bulan lamanya Sebelum perhelatan yang keren abis ini terlaksana Acara ini dikhususkan buat pemuda-pemudi yang berusia setara dengan kelas 1 SMA Atau kelas 10 sampai usia belum merit Oke sebelum dilanjut gue kasih tau buat kalian Di channel ini gue upload video-video yang ringan, enteng, remeh temeh Beberapa diantaranya kalian akan anggap ini receh Buat gue anggapan itu gak masalah Karena masalah gue bukan nyinyiran kalian Tapi cicilan yang belum lunas Khusus di playlist yang lagi kalian plototin ini Gue liput giat-giat yang berbobot Mirip sama bodi kamu rata kanan Mirip juga sama dramanya orang yang lagi nagih hutang Berbobot Sebelum dilanjut, oke kita intro dulu yuk Dalam perhelatan ini, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dawah Islam Indonesia Kabupaten Lampung Timur bekerja sama dengan 3 pembicara sekaligus yang berkompeten dan berpengalaman di bidang materi yang dibawakan Siapakah gerangan beliau bertiga? Yang pertama adalah K.E.K. Yulian C.S. S.P.C. M.P.C. S2 berarti ya Akrab disapa dengan panggilan K.E.K. Yang kedua, Kak Dian Alia Putri S.P.C. Psikolog juga nih Yang biasa dipanggil Kak Dian Dan yang terakhir, Kak Putri Fitriani Esos Yang sehari-hari disapa dengan panggilan Kak Puri Beliau bertiga berasal dari pulau sebelah, pulau Jawa sana Dan acara keren ini dipandu oleh 2 MC yang asik dan atraktif Yaitu Kak Miftah, Sarjana Pendidikan Dan Kak Putri, Sarjana Psikologi Tuh bayangin MC-nya aja 2 orang dan Sarjana semua tuh Mulai kebayangkan seru dan asiknya acara ini Mencari kanan, empat jari kiri Ku gabungkan jadi satu Mencari doi Nampis Mencari kanan, lima jari kiri Ku goyangkan kanan kiri Kalau apa kabar Baik-baik saja Ku goyangkan kanan kiri Kalau apa kabar Baik-baik saja Mengusung konsep yang enjoy Santai Tapi bisa bikin paham Giat ini dihadiri kurang lebih 250-an pemuda dan pemudi Tempatnya di mana? Acara ini berlangsung di gedung serbaguna Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dawah Islam Indonesia Kebupaten Lambung Timur Dari jam setengah sembilan pagi Sampai setengah empat sore Terus, seberapa fokus sih acara ini? Ini bayangin ya Kalian bisa bayangin peserta yang jumlahnya 250-an tadi Sebelum masuk gedung Harus ngumpulin HP atau smartphone mereka Ke kakak-kakak panitia Ternyata banyak juga ya dapetnya Jadi setelah dimasukin kardus itu Dapet hampir 3 kardus mie instan Tentu HP semua isinya Cakep Di tengah acara tentunya kita beri makan siang dan sholat dulu ya Ini seru nih Makan siang rame-rame sama teman-teman Jadi makin seru kan Sepanjang acara, seminar dan workshop ini dihujani War price Yang menarik Ini yang membuat peserta semakin antusias Mengikuti tahapan setiap acara-acara itu tadi Yang aneh nih Justru yang aneh nih Mereka para peserta ini masih pingin acara ini tetap lanjut Dan belum mau pulang Kayaknya mereka udah keenakan gitu Ikut acara semacam ini Baru ikut sekali Loh kok enak? Nah jadi pengen ikut lagi Nah ini gimana kalau acara semacam ini Yang menurut mereka ini asik banget Kalau kita adain lagi gimana menurut kalian? Kalau kalian setuju Kalian boleh corak-corak di kolom komentar Sebutin alasannya Kenapa acara semacam ini penting buat kalian Nah kalau kita barusan ngebahas serunya acara Sekarang kita bahas Emang materinya apa aja sih? Kok bisa seseru itu gitu kan? Materinya ternyata banyak banget Gue bilang tadi Acara ini dipandu oleh 2 MC berpengalaman Kegiatan ini diawali dengan nasihat pembukaan oleh Bapak Dewan Penasihat Daerah DPD LDI Keputusan Lembong Timur Dan langsung perkenalan dengan 3 pembicara yang tadi namanya udah gue sebutin Yuk kita refresh materi apa sih kemarin yang udah dibahas Yang pertama Kita diajak kenalan dengan diri sendiri Kita diajak kenalan dengan diri sendiri Iya beneran sama diri sendiri Apa enggak salah? Gimana penjelasannya? Jadi gini Para peserta yang umuran teenager atau usia belasan tahun ini Kadang masih bingung ya Mengetahui ada potensi apa dalam dirinya Yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang istimewa Yang istimewir Contoh Kalian mungkin ada yang sebenarnya berbakat dan punya potensi di dunia IT Informasi dan telematika Tapi potensi kalian belum tergali Mungkin ada yang berbakat di dunia kuliner Seni Desain grafis Suka gambar-gambar gitu Elektronik Perbangunanan Permesinan Atau yang lain Dan karena kalian belum kenal dengan potensi diri Akhirnya pas teman ngerjain A Maka kalian akan berbondong-bondong Latah Ikut ngerjain A Padahal potensi kalian bukan di bidang itu Nah di bagian ini Peserta ini digali nih bakatnya Minatnya apa Potensinya apa Terus diarahin Dengan cara kayak gini Peserta bisa fokus Mengasah kemampuannya Potensinya tadi Termasuk juga Kalau nanti mau milih sekolah Milih kuliah Kuliahnya dimana Itu langsung diarahin Keren kan Di bagian ini juga Penitian nanti akan berusaha Bekerjasama dengan para UMKM Atau para pengusaha Yang punya pekerjaan Di bidang sesuai yang ditekuni Yang bakal diseriusi para peserta Jadi nanti para peserta bisa megang disana Eh keren Makin keren Materi kedua Menjadi generasi yang tangguh dan bijak Menyikapi kehidupan Wih berat banget ini materinya Nah keren ya judulnya Emang keren Di bagian materi ini Kita belajar banyak Tentang bagaimana Mengenali mental Kaligus menyiapkan diri Dalam menghadapi tantangan Ngadepin challenge Termasuk juga Gimana kita nyiapin mental Biar siap tempur nih Tempur Gagal Belajar lagi Bangkit lagi Tempur lagi Artinya Kita akan menjadi pribadi Yang tahan banting Dan strong Serta haus Pada peluang Terus materi ini juga Membahas bagaimana Melihat kapasitas diri kita Kemampuan kita Di bagian mana Maka di bagian itulah Yang biasa Materinya Mantep banget ini pokoknya Materi ketiga Ini yang seru Bahasa cinta Singkatnya gini guys Materi di bagian Bahasa cinta ini Menjelaskan tentang Lima bahasa cinta Dari anak Kepada orang tua Alasan materi ini penting Karena kadang komunikasi Antara anak ke orang tua Itu kurang harmonis Kalian coba deh Gali-gali Pikir-pikir Raba-raba komunikasi Kalian sama orang tua Kalian Udah harmonis belum Padahal Ya kita sama-sama Gak punya ilmu telepati Dan nyatanya Kadang kita jumpai Ada orang tua Yang mentingin kerja Untuk nyukupin Kebutuhan biaya Sekolah anak Tapi Parahnya adalah Jarang ngobrol sama anak Dan ternyata Si anak mendambakan Bisa ngobrol bareng Sama orang tuanya Walaupun cuman Ya 10 menit Ajalah sehari Kan gak lama ya Dibandingin 24 jam Nah di bagian ini Sudah mulai kelihatan Permasalahnya Niatan orang tuanya Bagus Niatan orang tua Buat anaknya bagus Keinginan anak Ke orang tua Juga gak berlebihan Cuman 10 menit Kok sehari Tapi karena Gak satu frekuensi Makanya jadi gak sinkron Materi bahasa cinta ini Berisi 5 bahasa cinta Satu Bahasa pelayanan Misal ya Kalian bilang Sayang sama orang tua kalian Tapi hanya Segedar omongan Dan ternyata Orang tua kalian Bahasa cintanya adalah Bahasa pelayanan Maka gak akan nyambung Bandingin dengan Ketika kalian mengerti Bahwa Bahasa cinta orang tua Kalian adalah pelayanan Dan kalian buktikan Rasa sayang Rasa cinta itu Dengan membantu Kesibukan orang tua Entah itu Bantuin masak Bantuin nyuci motor Atau mobil Maka ini bakal Lebih ngena gitu Kenapa Ketika kita memahami masalah Maka kita akan lebih mudah Bisa nyari solusinya Dari permasalahan itu Contoh nih Disini dijelasin Ada masalah yang asalnya Dari dalam diri Dan masalah yang asalnya Dari luar diri kita Terus dibagi dua lagi Ada masalah yang bisa diubah Dan yang gak bisa diubah Contoh Gue kasih contoh nih ya Biar kalian kagak Gagal faham Kalian udah prepare nih Nyiapin acara hari ini Buat semuanya Dan fix deh Tinggal eksekusi aja Eh tiba-tiba hujan deres banget Bakal berabi kan Nah di contoh Yang barusan gue sebutin ini Hujan deres ini Termasuk masalah yang gak bisa diubah Gak mungkin kan Manggil papang hujan Dosa Secara internal Kita gak jatuh mental nih Langsung siapin Rencana cadangan Second plan nya apa gitu Contoh Misalkan Kita yang tadinya acara itu Outdoor Di luar Terus hujan deres Langsung pindah ke indoor Nah itu dia Sampai sini paham kan Materi berikutnya Materi kelima Nerimo ing pandum Wess Ini bahasa jawa banget ini Di bagian ini secara general Gue bisa simpulin Kita sinkronisasi Antara ekspektasi Dan realita Maksudnya Antara kemauan Dan kemampuan gitu Biar bisa balance Kan gak jarang ya Kita punya kemauan Yang bisa dibilang Tinggi banget Tapi kenyataannya beda Jadinya jomplang gitu Gak balance Antara dua hal tadi Contoh real Misal kita punya duit 7 juta nih Tapi pengen beli Lamborghini Aventador Kan gak match blast Kalau uang 7 juta Buat beli motor metik Masih bisa lah Itu juga bukan yang baru Tapi second Tapi di sisi yang lain Kita juga bisa Sikapi dengan kerja Lebih giat Nabung lebih banyak Jadi lebih ramah Tidak sombong Rajin menabung Tapi tetep Tetep berat Kalau misalkan Uang 7 juta Kerja keras Banyak nabung Targetnya tetep Lamborghini Aventador tadi Udah kebayang ya Nah sebenernya masih ada Banyak lagi materi Yang juga keren-keren guys Kalian masih semangat Buat nyimak materi Yang mau gue sampein Dengan suara gue Yang cempreng ini Lanjut atau udah nih Kamu mau lanjut Tapi gue udah lemas Kalau kalian serius Mau dapetin materi Yang sebagian Udah gue jelasin barusan Kalian boleh subscribe Dan tinggalin komentar Insya Allah nanti Mamang admin Akan coba jabri kalian Buat kirimin materi Yang keren rata kanan Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa subscribe ya Buat kalian yang udah nyukrep Gue ucapin makasih Dan gue doain Alhamdulillah Jazakumulau khairoh Gue tutup dengan Selamat berkarya Selamat menciptakan masterpiece Dan mengagetkan dunia Mulai dari mana Mulai aja dulu Mulai aja dulu karyamu Walaupun awalnya Burik Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di hari aku Thank you Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya